Nah bagi golf lovers yang kurang memahami arat-arat dalam permainan golf, di segmen tulus kali ini akan membuka wawasan golf lovers. Nah kali ini kita akan membahas tentang steam matter, bagaimana cara bentuk dan fungsinya? Let's learn about that. Halo, nama saya Randy Maunto. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah alat yang sangat penting di lapangan golf, yaitu steam matter. steam matter adalah alat untuk mengukur kecepatan green, yaitu dengan cara menggulirkan sebuah bola pada ketinggian tertentu, dan kemudian guliran bola tersebut diukur di jaraknya dalam bentuk fit. Panjang alat ini adalah 36 inci, dan kalau dilihat di sini permukaannya tidak ada datar, tapi keseluruhannya rounded, dia sekurang lebih 145 derajat berbentuk kurung V, dan kemudian di salah satu titiknya di sini ada dua titik, yaitu titik di drill untuk diberikan tempat nanti bola di taruh. yaitu ada dua tempat di sebelah kiri dan sebelah kanan, jaraknya salah satas antara kedua ini adalah kurang lebih setengah inci, dan tujuan daripada lobangnya ini adalah ketika bola ditaruh, dan ketika steam matter ini diangkat naik kurang lebih 20 derajat, maka bola akan bergulir turun. Cara sama menggunakannya adalah kita harus mencari area yang datar kurang lebih di area 10 tip, kemudian kita memarketing satu titik kita tandain dengan tip, dan kemudian kita taruh bola, satu bola, total pengukuran adalah tiga kali dari satu arah ini, kemudian nanti kita ambil averagenya, dari tiga bola itu averagenya rata-rata saja jaraknya berapa, kemudian nanti setelah dari sini kita harus ke, arah yang sebaliknya melakukan hal yang sama, yaitu menggulirkan tiga bola lagi, kemudian diambil rata-rataannya, dan setelah kita dapat dari arah A, berapa rata-rataannya nanti ditambah dengan arah yang dari sebaliknya, kemudian dibagi dua, itu adalah speed dari green. Setiap meter kita angkat naik ke atas secara perlahan, tidak boleh terburu-buru, sampai kurang lebih 20 derajat, maka bola akan terlepas dan bergulir dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, kita taruh lagi, perlahan-lahan kita angkat, kemudian ini bola yang ketiga, kita taruh, dan kemudian setiap meter kita angkat perlahan-lahan, sampai di titik 20 derajat, dia akan bergulir, kita ukur jaraknya dari titik tadi, yang pertama, bola pertama kita ukur, bola kedua, bola ketiga, kemudian kita rata-rata, atau bisa juga kita lihat, antara bola yang paling dekat, paling jauh, ukuran yang lebih, rata-rataannya ada di tengah sini, tapi untuk lebih tepatnya bisa diukur, total rata-rata dari tiga bola ini adalah 8,7 feet, 8,7 feet, ini 8 feet-nya, kemudian kita tandai dengan sebuah hati, sekarang kita ada di posisi kedua, atau di posisi yang berlawanan, dari posisi yang pertama tadi, dan kita akan melakukan proses yang sama, seperti yang kita lakukan di posisi yang pertama, kita taruh ke bola pertama, kemudian kita perlahan-lahan, kita naikkan ke 5 meter, sampai dia mencapai kurang lebih di 20 derajat, bola akan bergulir, kemudian kita lakukan untuk bola yang ketiga, sekarang kita lakukan untuk bola yang kedua, taruh di tempatnya, lahan-lahan kita naikkan, sampai di 20 derajat, kemudian kita lakukan untuk bola yang ketiga, kemudian prosedur yang sama, kita ukur jarak rata-rata tiga bola tersebut, dan kita ukur bola ini rata-rata-ratanya di 8,8 feet 1 inci, 8 feet 1 inci, oke, jadi yang rata-rata, jarak dari posisi yang kedua, dari sana ke sini, saya tanda di tempat ini, ini adalah rata-rata dari tempat yang pertama, jadi tempat yang pertama, ini rata-rata tempat yang kedua, adalah di sini, jarak kedua, di sebelah sini, berarti rata-ratanya, antara kedua ini, jumlah ini ditambah jumlah ini, hasilnya adalah di tengah-tengah sini, jaraknya adalah, 8 feet, 1, 2, 3, 8,4, jadi di speed, di green ini, ini adalah, 8,4, sekian penjelasan tentang, 60 meter, saya Randy mau untuk, salam olahraga, ya, makin kayak saja ya, pengguna tohon golf slovers, seputar atas, penting dalam permainan golf, nah, semoga dapat membantu golf slovers, untuk semakin biat berlatih, di channel berikutnya, akan ada tips pemanasan, dari seorang golf slovers, so guys, tetap di, hole in one, selamat menikmati, selamat menikmati, terus menikmati,